Hi guys, so hari ini saya mau kasih ready ini my view untuk masuk bengkel cat so macam biasa hari ini saya akan pasang bumper depan dan belakang so my view ini nanti akan saya cuci dulu mau bungkus dan sekarang ini saya mau pasang dulu ini fog lamp fog lamp ini saya mau pasang balik dengan casing dia, baru pasang balik ini, selepas itu barulah pasang bumper dekat my view right guys, tanpa membuang masalah mari kita mulakan mari kita mulakan sekarang saya sudah siap pasang balik bumper ini kiri kanan dan sekarang bumper ini saya akan pasang dekat sini tapi sebelum itu ini bracket ini saya akan tukar dulu sebab bracket lama dia sudah patah dan ini bracket yang baru lah saya akan tukar sini untuk buka deh ini ada satu lock dekat sini ini yang kena buka lah right so untuk sebelah dia pelak oke untuk sebelah ini masih oke lagi jadi kita cuma perlu tukar bagian sebelah saya bagian sebelah saya alright guys so bagian fog lamp ini pun saya akan pasang buff sebab hari itu dia punya buff sudah angus jadi server yang baru right so untuk buff ini fog lamp ini kan dia punya size h11 untuk my view yang lagi best lah dia sama juga dengan lampu rendah bagian headlamp dia nih jadi kalau contoh lah kan kamu punya gini kamu punya lampu yang rendah nih dia terbakar kan angus jadi sementara itu kamu boleh ambil lampu buff fog lamp kamu pasang dekat itu itu lampu rendah sebab dia punya size sama saja dia pakai ini lah dua-dua pakai h11 oke so untuk info kita bersama ya untuk lampu jenis yang begini nih kan kita tidak boleh direct pegang dia punya buff eh kaca nih lah kita mesti pakai satu lapisan lain lah macam sarung tangan ke atau tisu yang penting kita punya tangan ini kan dia tidak direct dengan itu kaca sop itu kaca nanti dia pandai menggelombong jadi dia cepat pecah ini kalau jenis lampu begini kita tidak boleh pegang kaca kalau boleh kita pegang bagian ini dia sejak soket dia sejak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sekarang saya pasang bumper depan nih ini rupa bumper depan nih sekarang oke lah jadi lepas ini saya akan pasang bampu belakang pula untuk bampu belakang ini satu bracket ini saya kena tukar sebab bagian ini sudah patah bracket untuk bampu belakang lah jadi beginilah nanti sekarang saya kena buka balik untuk pasang yang baru baiklah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton